Tiba-tiba dia bikin pengumuman begitu ya Terus apa namanya Ada powerpoint, 160 powerpoint Dikirin kemarin saya baca itu satu lembar Saya tanya kepada kepala apa namanya Perundang-undangan pusat kajian perundang-undangan Saya tanya, ini dokumen ini dalam negara namanya apa? Nggak ada namanya Apa, Bapak Penas begitu Yang kalau saya baca-baca itu mirip dengan usulan pengembang Karena itu yang menunjukkan di situ Sampai ada gambar di situ Gunian yang layak bagi di Ibu Kota Baru Ada gambar hotel bintang 5 dan gambar ranjangnya yang mulut Saya tanya, ini dokumen apa? Nggak ada penjelasan Tepat satu bulan jelang upacara perdana 17 Agustus di IKN Dan publik bertanya-tanya, seperti apa kesiapannya? Sebelumnya, Presiden Jokowi batal pindah berkantor ke IKN pada bulan Juli ini Benarkah target pembangunannya mundur dari jadwal? Apa penyebabnya? Presiden juga meminta masyarakat untuk tidak berekspektasi Bahwa kawasan Ibu Kota Nusantara sudah rampung 100% pada Agustus mendatang Pembangunan Ibu Kota Negara termasuk dalam proyek jangka panjang yang memakan waktu 15 hingga 20 tahun Saat upacara kemerdekaan perdana nanti, progresnya baru akan mencapai 15% Selain target pembangunan, pemerintah juga terus mencari berbagai cara untuk menarik minat investor di IKN Sejauh ini, pembangunan pusat inti IKN masih mengandalkan APBN Jemput bola, bahkan dilakukan Presiden Jokowi langsung ke Abu Dhabi Untuk menidaklanjuti komitmen investasi raksasa properti Uni Emirat Arab bagi Ibu Kota Nusantara Di negara kita ini, orang itu kalau sudah jadi pemimpin, termasuk juga kalau orang sudah jadi orang terkenal gitu ya Orang itu tiba-tiba meletakkan kepada pemimpinan kita itu atau orang itu Kelebihan seolah-olah dia tidak bisa lagi dikreditkan Dan bahayanya, orang itu kalau sudah jadi pemimpin, dia memagar dirinya dengan sumber-sumber peribawaan Yang menyebabkan orang tidak bisa menyentuhnya Dan orang mencari ini, dikumpulkanlah intelektual-intelektualan Untuk membenarkan seolah-olah yang dikatakan oleh orang yang bodoh ini Sekarang ini diperlukan kejernian untuk mengatakan apa adanya tentang pemimpin kita Stop feudalisme Karena itu adalah musuh demokrasi Dan di sekitar Presiden ini feudalismonya banyak betul Saya lihat cara orang memilih Presiden apa memuji-muji Presiden itu sudah berlebihan Apalagi pada hari-hari ketika Menteri mau ditentukan Semua yang dilakukan Presiden menjadi benar padahal salah semuanya Itu tadi seperti soal wali kota Dapat soal ibu kota Bagaimana Presiden berpidato? Dia tidak mengerti ini negara Dalam negara itu ada namanya undang-undang dasar Ada namanya undang-undang Ada lembaga lain Ada metode menuju keputusan Ada cara berkata negara Ada cara mengambil keputusan Tiba-tiba dia bikin pengumuman Terus apa namanya Ada powerpoint 160 powerpoint Dikirim kemarin Saya baca itu satu lembar Saya tanya kepada kepala Apa namanya Perundang-undang Pusat kajian perundang-undang Saya tanya Ini dokumen ini Dalam negara namanya apa? Tidak ada namanya Komik juga bukan itu Karena lebih kompleks Dari mana komik Tapi Dia bukan naskah akademik Presiden bersurah ke DPR Itu bawa naskah akademik Bawa dakper isian masalah Dalam konsep Draf rancangan undang-undang Tiba-tiba ini ada Apa namanya Dokumen PowerPoint sebenarnya Dibuat oleh Apa Pak Penas begitu Yang kalau saya baca-baca Itu mirip dengan Usulan pengembang Itu yang menanya disitu Sampai ada gambar disitu Kunian yang layak Bagi Di Ibu Kota Baru Ada gambar hotel Bintang 5 Dan gambar ranjangnya Yang mulus Sejujurnya Ini dokumen apa? Tidak ada penjelasan Tapi orang belakang itu Sudah dilama Dipikirkan Itu sudah merupakan Pikiran dan Kajiannya sudah mendalam Padahal tadi itu Angdanya baru Nanti bulan November Tapi itu Seenaknya saja Katanya tahun depan Mulai groundbreaking Ini mau bikin Ini mau bikin mereka Tidak apa Bumis terponat Tapi Di negara kita Pemimpin itu Tidak bisa salah Pemimpin selalu benar Dan akan ada orang yang Menguji-mujinya Paling tidak nanti Sampai bulan Oktober Tanggal 20 Ya kan Atau bulan November Nanti akan terus ada yang Menguji Yang menganggap ini luar biasa Terutama ya Kaki tangannya kontraktor lah Karena dia sudah Kapling tanah disana Mulai bayar-bayar Sementara kita Dengan murofi Saya kira Tidak tahu Pak Padli ya Karena Sama juga Pak Padli Tidak punya tanah Di Kalimantan Timur Pasti mungkin Ada apa Nah kalau beliau Kan sudah mengatakan Saya akan gila Saya tidak akan Menyambur balik Itu diterjemahkan Dengan mengajak Orang seperti Pengrofi Pengrofi Tolong ceritakan Apa masalah saya Mungkin kita ada Harapan lima tahun ini Tapi kalau tidak Perkelahian segera Akan terjadi Elit ini akan Terpecah Blocking akan terjadi Di Senayan ini Termasuk akan terjadi Blocking Dan saya kira Presiden akan jadi korban Bagaimana Presiden itu jadi korban Terlalu banyak Keputusan Pak Jokowi Sampai hari ini Yang dapat menyebabkan Dia dihukum Baik secara politik Maupun secara Hukum bidana Dan itu bisa terjadi Pada periode yang akan datang Maka di mana Letak kita Bahkan ketika Pak Jokowi Misalnya harus menjawab Bahwa keputusan politik Dia hari ini Termasuk meninggalkan Seluruh Nilai dan Masa lalu Bersama PDP itu Adalah sebuah Keputusan politik Untuk sesuatu yang lebih besar Itu pun tidak bisa Kau pahami Saya bisa memahami Karena saya pernah Diomelin di istana Pertama kali saya ke istana Dan itu setelah itu Saya tidak pernah Lagi ke istana Karena Dibilang Kamu itu terlalu gaduh Dan terlalu bicara Soal ideologi Siapa yang mengatakan Itu Ah Jokowi Dia bilang gitu Kita tidak butuh ideologi Gitu Kita hanya Bekerja Nah Saya Saya orang yang Tidak Menghakimi orang lain Ketika Beliau Berstatement seperti itu Berarti Saya merasa Itu tadi Saya Kita tidak bisa Bareng Bertemu Kamu tidak mencoba Mendebatnya waktu itu Bahwa Tidakkah Bapak Dihusung oleh PDP Dan orang PDP Dan kemudian PDP itu Adalah partai yang Dengan gagah perkasa Mengatakan kami Partai ideologis Kau tidak sedang Mendebatnya waktu itu Menurut saya Apa yang Seseorang itu kan Kogito ergosum ya Jadi apa yang dia pikirin Jadi Kalau itu di ucapkan Mungkin Tidak di dalam Suatu pertemuan yang Sebetulnya cukup resmi Meskipun kita Stadinya bersahabat sekali Itu Pak Kalau boleh di Pak Fibril Mau ada tambahan Yang perlu Menteri Saya perlu klarifikasi lagi Tadi dikatakan Bahwa ada DBA Bun Terkait cadangan Subsidi Pupuk Dan IKN Itu yang Direkening berapa Saya cari-cari Tidak ketemu ini Bu Kalau misalnya Di 999.08 Itu kan Tidak ada rincian Kita hanya kasih kriteria Yang 20H tadi Nah itu Di rekening yang mana itu Ya disitu Pak Ya berarti Tidak ada Spesifik Bu Diada-adakan Jadinya Sebetulnya Kesan saya Ibu Mengatakan Seolah-olah ada cadangan Pupuk Momenklaturnya IKN Seolah-olah ada Bahasanya Kalau di Rekening yang ada Ini kan sangat umum Sekali Pelayanan umum Ketertiban dan Keamanan Ekonomi Kesehatan Pendidikan Perlindungan Sosial Tidak ada Tidak ada Sementara yang kita bilang Di pasal 20H penjelasan Prioritasnya jelas Tidak ada Tidak ada IKN disitu Tidak ada Tambahan subsidi Pupuk Saya baru semalam Dapat informasi Dari mana Desain infrastruktur Pak Jokowi Rupanya Ngambil MP3EI Tapi digenjot MP3EI itu Di jaman Pak SBY Itu kan Saya tanya Itu orang PU Yang bilang Saya Apa itu MP3EI Tuh kok Ini Ya itu Memang Tidak ada Desainnya Begitu Pak Jokowi Politik Tidak bisa Ideologi Salah Terus ini mentok Lihat Ini ada Sohib saya Ini Menteri PU Kita bikin jalan Ayo Ini tidak repot Disini Ayo bikin jalan Kita ambil MP3EI Gunting pita Sana kemari Di tengah jalan Bleeding DWMN Berhutang lebih besar Dari utang Yang pernah ada Sebanyak sejarah Lebih besar Daripada utang Pemerintah Utang pemerintah Juga tinggi DWMN Sudah mau dijual Katanya Mau mengalahkan Petronas Untuk apa namanya Pertamina Pertaminanya Bangkrut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton